Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin bahas tentang konten tiktok affiliate lagi. Kalau misalkan teman-teman udah subscribe channel ini dan udah ngikuti channel ini, mungkin banyak sekali video yang membahas tentang konten. Jadi mulai cara ngedit sampai cara reset konten. Kali ini yang ingin saya bahas tentang penjadwalan konten, yang dimana ini akan lebih tersetruktur dan teman-teman itu gak bakalan bingung kalau misalkan bikin konten. Nah seperti apa caranya dan bagaimana cara membuat schedule konten tersebut. Jadi tanpa banyak bahasa-bahasa di awal, kita langsung saja mulai bahas. Oke, disini untuk penjadwalan konten itu banyak sekali caranya. Mau pakai website ataupun mau pakai software juga bisa. Kali ini yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman menggunakan software Notion. Ya seperti ini untuk tampilannya. Nah disini kita akan bahas dulu ya untuk tampilan schedule konten saya seperti ini. Dan kalau misalkan nanti teman-teman udah paham, kita langsung saja bahas gimana cara buatnya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman mau download ini, tinggal pergi aja ke Chrome terus tulis disini. Notion ya, terus enter. Nah terus klik aja link ini teman-teman ya. Dan nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ini kita akan bahas nanti ya. Kita fokus dulu untuk tampilan dari Newseon ini. Disini saya buat judulnya social media kalender. Bagian ini pengaturan jadwal kerja sesuai waktu dan hari. Database pure. Jadi disini nantinya itu diarahkan teman-teman ya. Namun di bagian atas itu skip aja. Nah kita fokus untuk bagian isinya. Nah disini ada beberapa tab. Dan tab ini sudah saya isi teman-teman ya. Dan ini harus saya jalankan ataupun harus saya lakukan ya. Biar semuanya itu beres. Dan gak bakalan ada waktu yang tersiasia ataupun ada waktu yang tidak sempat saya kerjakan. Oke, yang pertama kita bahas dulu di bagian sini. Name ini apa? Jadi name ini adalah salah satu tab yang isinya itu tentang pekerjaan saya. Yang harus saya lakukan dari pagi sampai malam. Disini ada yang namanya itu batching content. Jadi batching content itu saya jadwalkan semua konten-konten untuk TikTok. Ada tiga akun. Yang pertama TikTok Sigma. Yang kedua Bola. Dan yang ketiga itu konten saya pribadi. Nah buat yang teman-teman belum follow TikTok saya. Mungkin bisa di follow dulu ya. Disitu saya membahas tentang pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang nanya ke saya di kolom komentar. Terus gak dijawab mungkin bisa dicek di TikTok saya. Itu sudah saya jawab melalui video ya. Biar lebih kegambar. Oke. Nah terus di bawahnya sama ya. Ada batch konten YouTube juga. Yang bawahnya juga sama. Ada batch upload TikTok affiliate. Yang bawahnya juga sama. Ada batch edit YouTube. Dan yang bawahnya juga ini tambahan teman-teman ya. Nah ini jadi job-job yang akan saya lakukan. Gak perlu banyak-banyak. Fokus aja di dua ya. Biar gak pusing. Lanjut disini ada yang namanya itu status. Jadi ini status adalah ketika kita udah bikin. Apa namanya jobnya. Kita isi apakah ini udah selesai ataupun belum. Disini ada posted teman-teman ya. Deadline, drive, dan planning. Jadi kalau misalkan posted itu sudah saya buat semuanya. Dari mulai naskahnya gitu kan. Terus dari mulai edit videonya. Sampai uploadnya itu udah ya. Jadi disini statusnya itu posted. Nah kalau yang ini, ini draft ya. Draft itu berarti disini masih disimpannya dan belum di upload. Nah status draft ini itu banyak sekali faktornya. Mulai dari faktor isi videonya. Kalau misalkan kurang jelas berarti harus direvisi. Nah terus disini ada yang namanya itu tanggal. Di bagian tanggal ini ada tanggal November 12. Karena saya melakukannya dalam waktu satu hari. Berarti disini saya mulai itu tanggal 12. Nah disini ada yang namanya itu hari. Jadi disini ada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Ini hari apa? Sabtu, Minggu, dan Senin. Ini minggu untuk bikin naskah, riset konten, riset produk ya. Kalau misalkan main TikTok affiliate. Nah sekarang hari Sabtu ya, kita riset konten. Kita riset konten. Dari mulai bagaimana caranya bikin video untuk TikTok affiliate. Kita cari juga produk yang komisinya bagus. Kita cari juga produk yang pas untuk pembeli sekarang ya. Nah disini fokus ya di hari Sabtu itu. Misalkan untuk TikTok Sigma dulu ya. Nah kalau misalkan udah dibuat naskahnya, baru langsung di edit. Nah kalau misalkan di hari Minggunya itu udah beres ya untuk pengeditan semua kontennya. Baru di hari Senin itu mulai upload hari Senin, Selasa, Rabu, Kemis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah di hari Minggunya kita base konten lagi, terus kita buat lagi. Ya jadi terus ini berputar teman-teman ya. Nah untuk publishnya itu di malam hari. Jadi nggak ada publish di siang hari, pagi hari. Jadi seperti ini ya. Nah ini untuk TikTok tabel tabelnya. Jadi menurut saya ini cukup simple lah. Kalau misalkan dilihat ya. Dan mungkin teman-teman juga udah mengerti ya di bagian sini. Tapi kalau misalkan kita lihat di bagian job ini. Ini kalau misalkan saya klik ya. Ini sebetulnya ribet teman-teman ya. Nah contohnya. Di sini untuk base konten ya. Base konten ada base konten bola, base konten TikTok Sigma, dan base konten TikTok Adang. Kalau misalkan saya klik yang bagian base konten bola, ini bakalan ada tabel lagi. Tuh. Seperti ini ya. Nah di sini ada planning. Jadi ini masih di plan teman-teman ya. Jadi belum eksekusi dari mulai naskah dan yang lainnya. Nah kalau misalkan nih. Misalkan yang IFF Championship ini ya di klik nih. Ini bakalan ada lagi. Tuh. Jadi di sini ada naskah teman-teman ya. Kalau misalkan kita klik tuh. Naskahnya seperti ini ya. Nah. Terus kalau misalkan naskahnya udah beres. Di sini kita tinggal ubah aja statusnya jadi done. Ya. Untuk pembuatan nasinya tinggal klik aja done. Nanti ini akan 100%. Kalau misalkan masih progress. Biasanya enggak. Ya tuh. Jadi enggak ada status 100%nya. Ya. Jadi kalau misalkan ini done. Tuh. Bakalan menjadi 100%. Artinya di sini berarti saya udah menyelesaikan tugas yang ini. Nah selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua. Misalkan yang storytelling jelesai. Nah kita buat teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Untuk base kontennya. Ini menurut saya lebih apa ya. Lebih terstruktur. Jadi kita tahu nih. Kita ini kegiatan hari Sabtu, Minggu, dan setiap itu apa aja. Ya. Biar enggak bingung. Kalau misalkan teman-teman bikin konten TikTok affiliate. Pasti hari ini kita enggak reset. Terus diedit. Terus di upload. Besoknya lagi kayak gitu. Nah. Kalau misalkan kayak gitu. Itu bakalan pusing. Bakalan pusing. Enggak bakalan ada waktu untuk reset. Dan enggak bakalan ada waktu untuk bisa mengembangkan pemikiran kita. Nah kita bisa buat yang namanya itu schedule content seperti ini. Agar lebih tertata dan agar lebih terstruktur. Dari sini kalau misalkan teman-teman udah paham. Kita akan praktik bagaimana cara membuatnya. Oke. Untuk cara membuatnya. Teman-teman yang pertama itu download dulu notionnya ya. Notionnya itu bisa di download dulu. Ataupun bisa login menggunakan web. Ya. Bisa login menggunakan webnya langsung. Oke. Kalau misalkan udah login ataupun udah download softwarenya seperti saya ini. Masuk aja ke bagian software seperti ini. Ya. Dan ini gratis teman-teman ya. Meskipun ada fitur berbayar. Yang gratisnya juga ini oke banget. Oke. Nah. Terus di sini kita klik yang bagian sini. Terus teman-teman tinggal add aja ya. Add page. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita buat judul. Misalkan judulnya itu penjadwalan konten. Nah. Terus di sini kan ada template teman-teman ya. Karena teman-teman baru tahu video ini. Dan baru tahu software ini. Jadi gak bakalan bisa semuanya itu di operasikan ya. Kita akan coba menggunakan template aja. Jadi template itu lebih simple dan lebih fleksibel ya. Kita tinggal klik aja nanti akan muncul. Ya. Nah di sini kita akan pilih yang template teman-teman ya. Ada banyak sekali template yang mungkin bisa teman-teman pakai. Dan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan ada yang project tax. Terus ada project tax print. Seperti ini ya untuk tampilannya. Ada yang midi. Nanti seperti ini untuk tampilannya. Bisa dipilih ya. Karena di sini kita bahasnya tentang konten. Berarti di sini kita akan pilih yang konten kalender. Sebetulnya bukan cuma ini aja. Teman-teman bisa bebas. Tapi di sini saya hanya mencontohkan aja. Oke. Seperti ini. Kalau misalkan udah nemu template-nya. Tinggal klik aja get template. Ya. Nanti akan muncul seperti ini. Terus. Langkah selanjutnya. Kalau misalkan udah kayak gini. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman cari ide. Ya. Cari ide ataupun cari kata kunci. Misalkan kayak gini. Sekarang tanggal 22 ya. Satu minggu ke depan. Teman-teman itu mau upload video apa untuk tiktok api liat. Mau promosi produk apa. Misalkan mau promosi sepatu ah. Berarti di sini kita tulis dulu nih. Ya. Masukkan aja dulu yang ada di pikiran kita. Sepatu. Sepatu sneaker misalkan ya. Sepatu sneaker. Terus enter. Sepatu boot. Ya. Terus enter lagi. Sepatu. Pucal misalkan ya teman-teman. Pucal. Terus sepatu pants. Ya. Ini cuma contoh ya. Pants. Terus di bawahnya lagi. Ini kita tulis sepatu bola. Ya. Nah. Kalau misalkan udah ada ide-idenya gitu kan. Masuk-masukkan aja semua. Ya. Di ide-idenya itu semua teman-teman masukkan. Mau sepatu anak juga masukkan aja dulu. Ya. Masukkan aja dulu di sini. Semuanya ya. Di bagian ide. Nah. Kalau misalkan di bagian ide udah terkumpul semuanya. Baru kita filter. Ya. Di bagian in progress ini kita filter. Ini kita hapus dulu teman-teman ya. Ini kita hapus dulu. Nah. Di bagian sini misalkan yang paling bisa teman-teman promosikan menggunakan tiktok affiliate. Itu yang mana? Misalkan yang sepatu sneaker. Nah. Kita tinggal geser aja ya. Ke bagian in progress. Duh. Nanti akan seperti ini. Di bagian in progress. Selanjutnya. Di sini teman-teman itu. Kalau misalkan mau promosi tiktok affiliate-nya menggunakan template. Berarti harus disesuaikan juga dengan background suaranya ya. Jadi. Untuk di bagian ini itu mungkin bisa langsung cari aja gambarnya ya. Ataupun cari aja videonya ya. Kalau misalkan teman-teman mainnya dubbing. Kayak saya ya. Itu kan saya dubbing semua ya untuk produknya. Di sini teman-teman itu harus bikin yang namanya itu semacam naskah ya. Kalau misalkan naskah saya membuatnya tiga tab. Tiga tab ini isinya apa saja. Yang pertama awal. Yang kedua tengah. Dan yang ketiga akhir. Ya. Di bagian awal ini saya akan membuat informasinya. Misalkan kayak gini ya. Besok mau healing. Besok mau healing. Mau healing sama teman. Sama teman. Tapi malu. Kalau. Cuman pakai sandal aja. Gimana ya. Sepatu. Yang harganya murah. Dan cocok. Dengan. Penampilan. Penampilan saya. Nah ini kan kita ngasih informasi ya. Nah di sini kan di awal itu kita ngasih informasi ya. Dan bisa aja ini informasi itu. Bikin pembeli ataupun penonton yang melihat video kita itu penasaran. Nah kita masuk untuk yang tengahnya. Yang tengahnya ini baru kita memberikan key ataupun pesan ya. Pesannya seperti ini. Oh iya. Kemarin. Kemarin. Nemu satu toko. Di tiktok. Yang jual sepatu. Harganya murah ternyata. Harganya. Murah. Dan lagi. Play sell. Nah ini kita ngasih. Pesan yang benar-benar. Masuk ke produk yang ngejual teman-teman. Ataupun konten yang ngejual. Dan di akhir di sini barulah kita ajak untuk ngeklik ranjang kuning. Gimana caranya. Gini. Kalau misalkan kamu juga suka dengan sepatu yang mau saya beli. Langsung aja klik ranjang kuning. Biar bisa dapet play sell. Nah di sini ya. Di bagian akhir ini. Cartoon actionnya itu udah mulai main teman-teman ya. Nah yang dimana hasilnya. Yang nonton video kita itu akan ngeklik ranjang kuning. Nah kalau misalkan naskahnya udah beres seperti ini. Langkah selanjutnya kita masuk ke tahap in review. Nah di bagian tahap in review ini. Teman-teman itu nyari bahan-bahannya. Dari mulai bahan kontennya gitu kan. Dan yang lainnya. Gimana caranya dong. Teman-teman tinggal klik aja di bagian bawah. Terus di sini misalkan tulis aja. Bahan. Bahan affiliate. Bahan affiliate. Ya. Affiliate. Terus di sini kita masukkan. Link produknya. Shopee misalkan kayak gini ya. Shopee kan kita nyarinya. Langsung masukkan linknya teman-temannya di sini. Jadi nanti pas di klik. Kita tinggal download aja videonya ya. Nah kalau misalkan udah di bagian tahap in review. Baru di sini teman-teman itu mulai yang namanya itu action. Ya. Jadi ngebaca naskahnya. Terus langsung ngedit videonya. Nah kalau misalkan semuanya udah klop dan udah cocok. Baru si bagian sepatu sneaker ini masukkan ke bagian tahap publis. Di bagian tahap publis ini. Kapan video ini akan dipublish ke tiktok affiliate. Ya. Nah cuman kalau misalkan teman-teman mau main batch content. Yang artinya teman-teman itu jangan cuman bikin satu konten aja di satu hari. Nah lanjut lagi nih. Kita filter lagi dari ide yang sudah kita buat. Misalkan di bagian sepatu busal. Kita masukkan ke bagian in progress. Terus kita buat lagi naskahnya. Kalau misalkan udah buat naskah. Kita masuk ke tahap in review. Di edit videonya. Kalau misalkan udah masuk ke publis. Tuh. Udah kumpul dua video ya. Dalam satu hari. Itu lumayan ya. Nah kita cari lagi ideonya. Terus kita masukkannya. Seperti itu terus diulangi. Kalau misalkan dalam satu hari kita udah ngumpulin 10 video. Bakalan gampang teman-teman ya. Untuk nyari konten yang lainnya. Gampangnya teman-teman itu pas hari Seninnya. Ataupun hari Selasa. Cuman upload doang. Nggak harus mikirin. Ngedit dulu. Ngedit dulu. Nggak. Karena kan di awal udah ya. Nah disini teman-teman tinggal nge-upload aja. Nah kayak gitu enaknya. Kalau misalkan kita udah tau strukturnya. Ataupun udah tau penjadwalannya. Nah dari sini mungkin teman-teman paham ya. Kalau misalkan paham sok buruk langsung. Di download aja softwarenya. Terus langsung praktekan. Karena ini penting. Kalau misalkan teman-teman nggak punya penjadwalan. Bakalan pusing dan bingung. Sumpah. Saya udah ngalamin ya kayak gitu. Jadi disini saya hanya ingin memberikan informasi. Yang tidak membuat teman-teman itu pusing ya. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Secara garis kesimpulannya. Agar teman-teman bisa rutin upload video di TikTok. Karena syarat untuk bisa mendapatkan followers banyak. Pew banyak di TikTok. Itu cuman satu. Teman-teman itu harus rajin upload video. Nah biar rutin upload video. Maka buatlah base content seperti ini. Sampai sini paham? Semoga membantu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.